Intro Penyelenggaraan konser Dewa 19 pada Sabtu 4 Februari di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara menuai kontroversi. Konser yang dihadiri sekitar 75 ribu penonton menimbulkan kemacetan parah di berbagai titik sekitar JIS. Sejumlah pengunjung konser Dewa mengeluhkan minimnya transportasi umum di sekitar JIS, jalanan yang sempit hingga trotoar yang rusak. Untuk transportasi, itu kan balik aku ke parkiran motor, itu juga benar-benar stuck banget. Kita walaupun perjalanan kaki, itu tuh benar-benar yang bingung gitu. Aduh, lewat sini mentok, sini mentok gitu kan. Posisi JIS itu, dia itu tidak ada setelah stadionnya, itu nggak ada kayak apa ya kita sebutnya, kayak free area gitu loh, untuk jauh, untuk kalau ada apa-apa atau terjadi kepadatan, itu tuh kita bisa jalan jauh mengurai. Karena dia langsung berbatasan dengan pemukiman penduduk. Jadi posisinya kalau kita turun dari stadion, kita udah langsung ke pemukiman penduduk ya, jalanan itu juga bukan jalanan besar kayak Sudirman misalnya. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan telah berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan untuk memperbaiki infrastruktur dan menambah serta melebarkan akses jalan ke JIS. Ini tadi saya udah panggil kepala di Nasi Tata, saya mau lihat ada nggak dalam waktu dekat tuh bisa kita potong minimal untuk jalur evakuasi. Kalau yang ke belakang, lewat danau, itu masih kita kaji. JIS mengusung konsep ramah lingkungan atau green building. Sehingga penonton yang datang ke JIS diharapkan menggunakan transportasi umum. Jadi seperti yang kita ketahui, JIS merupakan kawasan olahraga terpadu yang mengintegrasikan antar-mode transportasi massal seperti bus rapid transit, MRT, dan juga KRL. Namun sejauh ini akses menuju ke kawasan JIS yang sudah tersedia, baru bus rapid transit Transjakarta. Hari ini saya akan menggunakan rute JIS 3, Harmony JIS. Ayo kita berangkat. Saya baru saja tiba di halte Transjakarta, Jakarta International Stadium. Dan sebenarnya jaraknya dekat sekali dengan JIS. Karena ini di belakang saya langsung ketemu JIS. Tapi pintu masuk barat ini memang bukanlah akses utama masuk ke kawasan JIS. Sehingga jika Anda naik busway menuju ke JIS, harus jalan ke pintu utamanya, yaitu pintu selatan. Saya baru saja jalan dari halte Transjakarta ke pintu utama JIS. Sekitar 200 meter memakan waktu kurang lebih 10 menit. Namun perlu dicatat bahwa saat ini saya jalan lalu lintas sedang lancar, tidak lagi ada acara di JIS. Jadi tidak ada keramaian yang berlebihan. Lalu saya jalan di siang hari sehingga jalanan tidak gelap. Namun saya bisa menilai bahwa infrastruktur jalanan di sekitar JIS memang perlu diperbaiki. Karena trotoar banyak yang rusak, banyak yang bolong. Selain dari itu juga tidak ada jembatan penyeberangan orang dan tidak ada zebra cross. Jadi sedikit sulit nih untuk jalan dari halte menuju ke pintu utama. Selain bus Transjakarta, JIS juga bisa diakses menggunakan kendaraan pribadi mobil dan motor. Namun, stadium yang memiliki kapasitas 82 ribu orang ini menyediakan kantong parkir kendaraan yang terbatas. Hanya 1.200 kantong parkir. Akhirnya sampai juga saya baru jalan dari kantong parkir ITF menuju ke JIS. Keluhannya masih sama, infrastruktur di sekitar JIS tidak ramah pejalan kaki. Karma Mursalim, Wahyu Romadon, Jakarta.